Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hari ini saya akan membacakan kelanjutan cinta jodiac sagittarius ini tuh video berlaku kapan saja ketika kamu klik video ini berarti kamu sedang mencari tahu kelanjutan cinta kalian dan kalau kamu ingin personal reading silahkan hubungi saya lewat nomor whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi kita akan melakukan personal reading disana oke disini oke disini ada 10 kartu dengan 1 kartu bottom of the deck sebagai pelengkap pembacaan yang pertama disini ada 6 of pentacles kemudian 10 of pentacles the magician kemudian king of cups knight of pentacles 2 of sword death ace of wands page of cups jodiac man bottom of the deck ada di hangat man oke kita mulai dari kartu pertama ya yang pertama disini saya melihat sagittarius kalian merasa mungkin ada ketidak seimbangan antara memberi dan menerima mungkin kamu telah memberikan sesuatu kepada dia kasih sayang cinta yang tulus kepada dia tetapi dia tidak memberikan yang sesuai dengan yang kamu inginkan gitu kemudian disini ada 10 of pentacles maaf ya saya mengunyah saya sedang makan pinang jadi mulut saya mungkin bunyi kunyah-kunyah oke 10 of pentacles beberapa dari kalian ya jadi ini tuh gak semuanya resonate di kamu ya karena ini adalah general realm jadi banyak energi yang ketarik disini dari energi jodiac sagittarius ya beberapa dari kalian ya mungkin kalian sudah sepakat untuk merencanakan pernikahan kalian namun kalian ingin memantapkan sisi finansial kalian dulu ya jadi ini kelanjutan cinta kalian tuh mungkin akan terjadi seperti ini beberapa saja dari kalian ya dan beberapa dari kalian itu perempuan ini tuh kayak gak bisa melepas gitu ya apapun masalahnya kalian sudah saling terikat gitu ya dan kalian mungkin berdiri dengan orang yang lebih dewasa ya sikapnya dewasa dia mampu apa ya mengontrol kamu mengendalikan kamu ya dia mengusahi kamu juga ya beberapa dari kalian ya jadi saya rasa semua masalah kalian bisa tuntaskan dengan pikiran yang dingin karena ada kedewasan disini ya beberapa dari kalian mungkin sudah berpengalaman dan beberapa dari kalian mungkin berdiri dengan orang yang sudah pernah menikah jendek atau dudek ya dan beberapa dari kalian mungkin kalian dijodohkan kali ya atau pesan kalian yang dijodohkan oleh orang tua dia atau vice versa ya kemudian king of cups ya disini tuh ya beberapa dari kalian tuh kalian sebenarnya punya apa ya menjalani hubungan ini tuh karena kalian sayang ya pada pasangan kalian dan tuh sepertinya menjalani hubungan tapi masih ragu gitu ya agak galau gitu karena mungkin kalian bertahan karena hubungan ini tuh sudah kalian jalani cukup lama sehingga kalian tidak mampu untuk melepas dan tidak tapi kalian masih ragu gitu ya tidak sepenuh sepenuhnya percaya kepada pasangan kalian oke beberapa dari kalian juga ya hubungan kalian stagnan ya karena ini adalah langkah awal atau kalian yang baru memulai hubungan ini atau kalian yang sedang berdiri dengan seseorang yang baru menjadi incaran atau sudah menjalani hubungan pacaran saya melihat disini hubungan kalian mungkin akan sedikit lambat gitu perjalanannya gitu maksudnya dia mungkin kurang apa ya respect kepada kalian ya jadi stagnan kemudian disini ada two of swore ya sepertinya beberapa dari kalian ini sedang bingung ya karena memiliki dua pasangan atau vice versa ya tidak menemukan jalan ya untuk memilih antara satu gitu ya satu diantara dua mungkin pasangan kalian ya dengan dua kali ya sehingga dia harus berbagi gitu antara kamu dengan seseorang yang lain gitu ya ada cinta segitiga juga disini atau kalian mungkin berhubungan dengan orang apa berdiling dengan seseorang yang sudah menikah ya atau vice versa disini tuh kalau kalian yang sudah menikah saya melihat disini ada mungkin godaan yang membuat kalian tuh berpikir untuk jatuh cinta dengan orang lain ya dengan seseorang ya namun disini saya melihat kalian perlu hati-hati ya karena ini kartu dead ya kartu dead ya sepertinya orang ini tuh mungkin hanya ingin menaklukkan kamu saja ya jadi dia tuh mungkin ada punya masalah sama pasangan kamu sehingga dia memang mencari satu menciptakan satu masalah dalam hubungan kalian dengan cara menyimpang gitu merahasiakan niatnya apa ya seperti mungkin dia mendekati kamu secara diam-diam untuk membuat kamu tuh terlena dalam cinta dia tapi setelah itu dia meninggalkan kamu ya karena dia itu pengennya mungkin dia ada yang sirik juga kepada pasangan kamu sehingga dia ingin menjatuhkan pasangan kamu ya dia merayu kamu gitu ya jadi kalau kalian yang sudah menikah dan kalian sedang menjalani hubungan cinta segitiga hubungan rahasia dengan seseorang perlu hati-hati disini ya karena ada niat yang gak baik dari orang ini kepada kalian jadi jangan mudah jatuh cinta kepada orang yang sebenarnya kalian tidak tahu apa niat dia kemudian as of wands as of wands disini beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang kalau kalian masih jomblo kalian akan bertemu dengan seseorang di luar kota atau kalian sedang jalan-jalan atau traveling disana lah kalian akan menemukan cinta kalian dan mungkin akan ada terjalin komunikasi yang cukup intens ya karena disini ada koneksi yang kuat diantara kalian ya yang memang sudah saling mengegang hati-hati satu sama lain dia menginginkan kamu kamu pun menginginkan dia sehingga terjadi terjalinlah sebuah komunikasi yang cukup intens disini nantinya kemudian kemudian salam terjalin terus disini ada page of cups ya saya malah disini mungkin seseorang akan datang ya orang yang kalian temukan nanti ini dia adalah orang yang mungkin lebih mudah dari kalian dan dia akan menawarkan cinta baru kepada kalian walaupun dia lebih mudah tetapi dia mengerti apa yang kalian inginkan dia berusaha dewasa seperti kalian kemudian judgment ya saya malah disini seseorang yang sedang berdiri dengan kalian ini dia menginginkan kejujuran kalian beberapa dari kalian mungkin berdiri dengan orang yang berbeda agama disini kalau kalian yang sudah berumah tangga saya malah disini kalian mungkin ada problem ya mungkin ada cinta segitiga kalian berdiri dengan orang yang sudah menikah dan ada teguran semesta kepada kalian untuk kembali gitu mengingat anak-anak kalian menyatu kembali dengan keluarga kalian jadi saya rasa kalian perlu adakan komunikasi gitu lebih intens selagi dengan pasangan kalian ya keterbukaan diantara kalian lebih baik kalian saling jujur dan kembali membangun hubungan yang lebih kompromi lagi lebih apa ya lebih saling terbuka ungkapkan apa yang kalian rasa tidak sesuai ya supaya kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan kalian membuka kembali lembaran baru dengan jiwa sadar kalian gitu ya oke bottom of the dexamla disini dehanger ada stagnansi di dalam bumuan kalian ini ya untuk sagittarius sagittarius oke kita sandingkan antara kartu di atas dengan kartu di bawah yaitu six of pentacles dengan two of sword mungkin beberapa dari kalian sudah menikah atau masih pacaran atau masih dalam target setirah seseorang saya melihat disini kalian sepertinya bingung kenapa pasangan kalian ini kok kalian mungkin membutuhkan bantuan dia dalam sisi finansial tetapi dia agak ragu gitu atau mungkin dia kurang respect disini kalian bingung mau lanjut atau tidak dengan dalam bumuan mau mempertahankan atau tidak gitu ya karena apa yang kamu butuhkan dia tidak bisa memberikan sesuai dengan yang kamu inginkan saat ini kemudian kita sandingkan antara ten of pintekas dengan dead kalian yang berdealing dengan dudeks atau jendes saya melihat disini kalian perlu berhati-hati karena orang ini dia dia sudah dia menginginkan menikah dengan orang yang mantap secara finansial dan kalaupun dia ingin menikah dengan kalian sebenarnya disini dia bergantung kepada orang tua dia jadi seperti dia diarahkan oleh orang tua dia untuk mencari pasangan yang seperti ini yang seperti detain of pentekas yang harus hidupnya benar-benar mapan dan finansial mendukung gitu karena mereka menginginkan hidup anak mereka harus berkelimpahan jadi dibawa jadi kalau pasangan anaknya itu tidak mantap finansial dia maka mereka mungkin akan ragu disini jadi beberapa dari kalian harus terkorbankan dalam hubungan karena saya menurut disini mungkin stagnan karena sisi finansial yang tidak mendukung jadi kalian masih harus berproses lagi kalaupun kalian masih ingin berjuang dalam hubungan ini mungkin kalian harus membuat rencana baru karena ada date dengan tent of pentekas jadi mungkin kalian harus menyusun rencana baru untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kalian dengan memantapkan sisi finansial kalian dulu sesuai dengan apa yang orang tua kalian inginkan jadi kalian harus melakukan satu perubahan supaya orang tua dia atau orang tua kalian ini menerima hubungan ini meristui kalau kalian sudah menikah kalian yang kemarin lagi break kalian mungkin lagi break karena masalah yang besar dalam hubungan yang kalian mungkin sudah bercerai saya rasa kalian akan menemukan seseorang yang lebih pantas kalian akan dipertemukan oleh semester dengan seseorang yang lebih pantas dia menerima anak kalian dan keluarganya dia pun menerima kalian namun dan hidup kalian akan berkelimpahan insyaallah jadi terlepas dari setelah kalian melepas dari hubungan toksik kalian di masa lalu atau mungkin kalian di posisi korban dalam hubungan setelah ini kalian akan kalau kalian mau melangkah untuk melakukan satu perubahan maka perubahan itu akan membuat kamu masuk ke kehidupan baru yang lebih membahagiakan baik secara finansial maupun secara lahir batin kamu mendapatkan keberuntungan disini ada keberlimpahan ada restu juga dari orang tua ada penerimaan penerimaan atas kondisi kamu yang mungkin seorang jemdes atau dudes orang tua pasangan kalian ini akan menerima kalian dan mungkin kalau kalian laki-laki mungkin karena kalian itu punya sisi finansial yang baik yang bisa membahagiakan anak mereka dan menghidupi bertanggung jawab terhadap anak mereka maka mereka akan menerima kalian dan kalian yang sebagai perempuan kalau pasangan kalian ini punya sisi finansial yang memadai saya rasa mungkin orang tua dia bisa menerima kamu dengan anak kamu karena mereka melihat anak mereka ini pernah mengalami satu problem dalam rumah tangga yang cukup menyakitkan karena mungkin pasangan dia itu berselingkuh sehingga terjadilah perciraian dan ketika dia menemukan kamu orang tua dia tidak merasa ragu karena melihat kamu yang punya kisah cerita hidup yang sama dengan anak mereka jadi mereka berharap agar setelah mereka meristui hubungan kalian ini kalian akan berbahagia jadi apa yang kalian dapatkan kemarin kalian akan mendapatkan di hari di kali ini di kisah cinta kalian selanjutnya kemudian ada The Magician dan Ace of Wands disini ya seseorang yang menginginkan kamu dia akan berusaha keras untuk mendapatkan kamu dan ini sudah takdir semesta dan kalau kalian masih itu buat kalian yang masih mencari pasangan tapi kalau kalian sudah berpacaran ya karena hubungan kalian ini sudah terjalin cukup lama gitu ya sehingga disini kalian sudah satu hati ya dalam cukup dewasa dalam menjalani perjalanan cinta kalian ini jadi apapun masalahnya kalian kalian sudah cukup satu hati disini ya kemudian saya melihat disini pasangan kalian ini merasa ini vice versa ya jadi ada yang berdiri dengan orang yang lebih muda atau lebih tua ya jadi saya melihat disini kalau kamu dia laki-laki kamu berusaha untuk bersikap dewasa seperti dia gitu supaya kalian nyambung gitu tapi kalau dia yang lebih dewasa dari kalian dia masih ragu dengan sikap kalian ini kalau kalian laki-laki karena kenapa walaupun kalian sering memberi tapi jiwa kalian ini kan belum dewasa kalian belum pernah menjalani kehidupan yang atau melewati proses-proses sulit dalam hubungan makanya mungkin dia pernah menikah dia pernah bercerai jadi kalau bertemu dengan kalian yang masih muda ini dia tidak sepenuhnya memang dia mencintai kalian menyayangi kalian dia tidak ingin menyakiti kalian makanya dia tetap diam aja bertahan dalam hubungan ini apapun yang kamu berikan dia menerima aja karena dia tidak ingin menyakiti kamu tetapi sesungguhnya hati dia masih ragu karena dia melihat usia terlalu jauh berbeda jadi saya melihat disini ada pikiran dari biasanya berpikir panjang untuk bisa menjalin hubungan dengan kalian ini agak ribet juga jadi dia lebih banyak diam menerima aja gitu oke kemudian night of pentacles ya kalau kalian yang sudah menikah dan kalian sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang lain ya saya menurut disini hubungan ini akan stagnan karena alam sinistah akan menunggu kalian untuk kembali kepada keluarga kalian gitu ya karena ada anak yang membutuhkan kesisah kalian ya kalau kalian yang berbeda agama saya melihat disini hubungan akan stagnan karena apa ya kalian tau lah perbedaan agama itu cukup berat juga kalau untuk disatukan ya jadi perlu komitmen yang kuat diantara kalian perlu persetujuan dari orang tua juga jadi ini masih berproses prosesnya cukup lama lambat ya jadi sebaiknya daripada kalian menunggu lama dalam hubungan ini stagnansi lebih baik kalian terbuka omongin sama pasangan kalian tanyakan apakah hubungan kita ini masih lanjut ya karena perbedaan agama ya apakah kamu menerima saya kamu bisa masuk ke agama saya atau saya bisa masuk ke agama kamu atau kita berjalan saja dalam hubungan ini tanpa harus jadi kita walaupun berbeda agama kita tetap bersama harus ada komunikasi diantara kalian secara terbuka setelah itu kalian akan mendapatkan keputusan kalau memang sudah mendapatkan keputusan ya sudah kalau kalian memang harus berjalan bersama dalam perbedaan yang penting kalian happy-happy saja tetap tetap kalau kalian harus berpegang dengan agama kalian semakin dan mempertahankan agama kalian dan dia pun tetap saja merasa huwan ini bermasalah jika bersama dalam perbedaan agama kalau kalian yang punya masalah seperti ini kalau kalian melihat pasangan kalian ragu karena kalian berbeda agama berarti saya menurut ini akan statement huwan kalian lama agak lambat perjalanannya gak ada gerakan dia untuk masuk agama kamu atau gak ada gerakan kamu untuk masuk agama dia dan kalaupun kalian kamu ingin tetap bersama dalam perbedaan seratus ini akan ada masih butuh perjuangan lagi ini masih langkah awal dan kalian belum menemukan keputusan apa-apa jadi saya rasa lebih baik kalian komunikasi atau diskusikan ini diskusikan ini dengan kedewasaan kalian dengan pikiran yang tenang dengan kemantapan hati supaya nanti kalian berjalan lambungan itu gak ada masalah-masalah mengenai karena perbedaan agama dan lain sebagainya oke sampai disini jadi kalian beberapa dari kalian mungkin akan hubungan kalian stagnan masih belum jelas kalau kalian sudah berumah tangga mendingan kembalilah kembali kepada pasangan kalian kalau kalian yang sedang menjalin hubungan cinta segit sementara kalian punya hubungan lain yang kalian sudah berkomitmen lebih baik kalian berhati-hati pilihlah yang terbaik segera lakukan perubahan untuk kebaikan kalian di saat ini karena cepat atau lambat kalian akan mendapatkan kekecewaan jika kalian tidak segera mengambil keputusan seperti itu kalau kalian masih mencari pasangan selam disini kalian akan mendapatkan seseorang yang benar-benar kena di hati kalian dan saya rasa inilah yang diberikan semesta kepada kalian kalau kalian yang berbeda usia saya lihat disini ada keraguan untuk menjalani hubungan ini tetapi dia berjalan saja jadi stagnan kalian berjalan dalam stagnansi jadi ragu tetapi berjalan saja jalannya saja hubungan ini jadi setengah hati sampai disini dulu semoga ini sedikit membantu semoga ini sedikit mengena gambaran saya ini cukup apa resone di kalian jika kalian lebih jelas untuk saya bacakan tentang apa-apa yang mungkin kalian merasa resone disini silahkan kontak saya di nomor whatsapp saya oke sekian dulu ya semoga ini sedikit membantu sedikit menggambarkan dan sedikit bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat